Desmosedisi Selama bertahun-tahun motor balap Ducati, Desmosedisi, dikenal sebagai motor yang sangat cepat jika melaju di trek lurus. Akan tetapi, menurut Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabati, kecepatan Desmosedisi saat ini mulai dapat disaingi oleh pabrikan lain utamanya Repsol Honda. Maka dari itu, Ducati kini tak lagi bisa mengambil banyak keuntungan dari kecepatan mereka. Ditambah lagi, peraturan MotoGP juga semakin lama menjadi semakin ketat. Dengan kata lain, Ducati semakin dibatasi untuk melakukan pengembangan, yang mana dalam beberapa hal itu membuat mereka merasa dirugikan. Kendati demikian, Ciabati tak terlalu khawatir. Karena ia percaya Ducati pasti akan menemukan terobosan baru untuk menciptakan motor balap yang lebih baik lagi. Menurutnya, terdapat aspek-aspek lain yang masih bisa dikembangkan untuk menopang performa motor di atas lintasan. Saya percaya bahwa dibandingkan tahun lalu, beberapa keunggulan kami tidak begitu kuat lagi. Honda telah menyatakan bahwa mereka telah banyak bekerja di mesin, mereka telah mengambil langkah maju. Kami tidak sendirian lagi, ujar Ciabati. Ducati selalu membawa banyak hal baru ke MotoGP. Beberapa sangat terlihat pada sepeda motor, yang lain sedikit kurang. Ada area, seperti mesin, di mana Anda tidak dapat lagi bertindak berdasarkan peraturan sekarang. Tetapi, ada masih banyak aspek lain di mana kami dapat meningkatkannya, tukas Ciabati. Saat ini tim Ducati sejatinya tengah berfokus mengembangkan motor balap untuk musim kompetisi MotoGP 2020. Berbekal hasil yang didapat pada tes pramusim di Heres dan Valencia, Ciabati percaya kalau di MotoGP 2020 Desmos edisi bakal menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!